Halo Blackfesters Apa kabar semuanya Juga kepada teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa subscribe Like, share, recommend Jika channel ini dirasa bermanfaat Bagi teman-teman semua Baik Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membuat video Mengenai dasar kepatuhan Yaitu bagaimana kita melatih anjing Untuk duduk Nanti di video-video berikutnya Juga akan kita buatkan video Bagaimana melatih anjing untuk Diharap, stay Dipanggil datang Dan jalan samping dengan tali Nah ini adalah kumpulan video-video Yang nanti akan dirangkum menjadi satu Yang kita sebut dengan Bagaimana cara melatih dasar kepatuhan Nah Untuk video-video yang akan Kita buat kali ini Saya akan menggunakan beberapa Anjing yang sudah dewasa Karena kebetulan Saya sedang tidak memiliki anakan anjing Untuk dicontohkan Tapi sebenarnya Tidak ada perbedaan sama sekali Baik itu anjing dewasa Maupun anjing kecil Atau anak anjing Nah intinya adalah Bagaimana sistem dan cara kita melatih Anjing ini dengan Baik dan benar Jadi di rangkuman sistem ini Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Cara saya melatih anjing ini Dengan operan conditioning Yang kita namakan Positive reinforcement dan Negative punishment Yang sudah saya Jelaskan di video sebelumnya Terima kasih telah menonton! Masuk ke bagaimana cara saya melatih anjing untuk duduk di Arab dan lain-lainnya Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sistem pelatihan saya di awal sebuah program ini Banyak sekali terinfluensi oleh sistem yang dikerjakan oleh seorang yang bernama Ivan Balabanov Dia adalah multiple champions di kejuangan nasional di Amerika Juga dua kali juara dunia yaitu kejuaraan dunia FMBB tahun 2017 dan kejuaraan dunia FCI tahun 2017 Nah sistem pelatihan dia adalah yang disebut dengan clear communication Nah baik apa itu clear communication Di dalam suatu sistem yang disebut clear communication ini Terdapat yang namanya signal yaitu release signal Nah release signal ini adalah suatu signal yang memberikan tanda kepada anjing bahwa rutinitas yang telah dilakukan itu telah selesai Lalu ada yang namanya encouragement signal Dimana signal ini adalah memberi tanda kepada anjing bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar Pertahankan dulu Karena nanti akan dilanjutkan oleh release signal atau dilanjutkan oleh perintah yang lain Dan ada juga yang disebut dengan no signal Yaitu signal larangan, tanda larangan Atau kita bilang koreksi mungkin untuk suatu hal yang salah dilakukan olehnya Jadi signal-signal ini berhubungan satu sama lain Dan inilah menjadi filosofi fondasi dari training yang selama ini saya lakukan Terima kasih Terima kasih. 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 Apa yang akan saya lakukan jika anjing tidak mau duduk, saya ulang lagi posisinya. Jika dia tidak mau duduk, saya ulang lagi. Saya naikkan ke atas. Terima kasih. Ini sama saja dengan melatih anak anjing. Anjing dewasa, anak anjing, semuanya sama saja. Yang penting dalam keadaan lapar. Setelah anjing paham dengan posisi yang ingin saya ajarkan, saya masukkan perintah seperti ini. Saya berikan signal good. Signal good lagi. Dan terakhir yang saya berikan adalah release signal. Jadi release signal ini adalah keluar dari posisi duduk tadi. yang saya berikan dengan encouragement signal. Yang penting dalam keadaan lapar. Dan terakhir yang saya berikan dengan keadaan lapar. Yang penting dalam keadaan lapar. Terima kasih. Nah ini nanti fungsinya adalah di pelatihan stay. Yang akan kita lihat di video yang berikutnya. Ah, super. Anda bisa melakukan rutinitas ini di kotak. Di atas meja. Tapi tentu saja tidak semua anjing berani untuk langsung berada di dalam kotak. Itu semua harus melalui proses pengenalan juga terhadap kotak yang kita mau. Tapi buat saya, sebenarnya sama saja. Anda mau di kotak, mau di ground seperti ini, tidak masalah. Yang penting bagaimana komunikasi yang baik dengan benar terhadap anjing.